Apa sih yang anda ketahui tentang alien, makhluk aneh berkepala besar, bertubuh hijau, atau bermata satu? Sepertinya alien yang sering kita lihat di TV atau film-film Hollywood enggak jauh dari bentuk monster yang tidak lazim dan sama sekali tidak berbentuk manusia, Seth Sostak. Seorang senior astronom di Seti Institute, Khalif mengatakan alien tipikal Hollywood itu lembut, licin, dan memiliki banyak lendir. Makhluk ini menculik manusia, menyelidiki kehidupan manusia, melayang di atas kepala manusia dan bahkan berjalan di antara kita, tentunya dengan penyamaran. Tapi di luar kacamata Hollywood, alien mungkin benar-benar nyata, seperti kata NASA. 20 hingga 30 tahun ke depan umat manusia bisa bertemu dengan alien. Jadi apa yang mereka suka, apa yang mereka lakukan, bagaimana cara mereka saat bertemu dengan manusia? Para astrobiologis telah menyimpulkan beberapa pertanyaan dengan menggabungkan pengetahuan mereka tentang kehidupan di bumi dengan pemahaman mereka tentang kosmos secara keseluruhan. Berikut profil mereka tentang ad, mungkin tidak seperti yang Anda harapkan, kesalahpahaman besar manusia tentang alien satu mereka tidak datang dengan damai. Fisikawan Stephen Hawking pernah mengingatkan bahwa upaya manusia untuk berkomunikasi dengan makhluk luar angkasa melalui radio bisa jadi membahayakan. Mengapa? Jika alien yang mendeteksi sinyal mampu datang ke bumi, maka terbukti bahwa teknologi mereka lebih baik dari manusia. Dan bisa jadi hasilnya sama seperti ketika Christopher Columbus pertama kali mendarat di Amerika. Hal itu tidak berjalan baik untuk penduduk asli Amerika. Tapi bagaimana kita bisa tahu sifat alien tersebut baik atau jahat? Seth mengatakan kita tidak perlu melihat jauh keluar bumi. Agresi berkembang sebagai sifat di antara penghuni bumi karena membantu kita mendapatkan dan melindungi sumber daya. Meskipun alien akan muncul dan berkembang di bawah kondisi yang sama sekali berbeda, tekanan untuk mengamankan sumber daya yang terbatas mungkin akan dibentuk perilaku mereka juga. Aku menduga sumber daya akan terbatas di mana saja di alam semesta. Ujar Seth seperti dilansir dari Live Science 2 bukan alien yang menempatkan manusia di bumi. Ada teori yang menyatakan bahwa manusia adalah sebuah hadiah dari alien yang dikirim ke bumi. Beberapa orang berkata mereka dikirim ke bumi pada waktu bumi berdekatan dengan planet Nibiru. Seth mendapat email tiap minggunya yang mengatakan Homo Sapiens adalah hasil dari intervensi alien. Aku tidak yakin mengapa alien tertarik memproduksi kita. Aku pikir manusia suka berpikir dirinya istimewa, tapi bukan itu yang menjadi masalah Galileo dan Copernicus. Pertanyaannya adalah seberapa istimewakah kita? Tapi jika kita hanya seperti seekor bebek yang ada di jalanan, nampaknya itu tidak lagi menarik ucapnya lagi. Tiga mereka punya imun untuk bertahan dari bakteri di bumi. Alien mengunjungi bumi digambarkan memiliki daya tahan tubuh kurang kebal terhadap bakteri yang berasal dari bumi. Nantinya mereka akan mati terinfeksi. Ini tidak benar. Alien tidak akan datang ke bumi hanya untuk mati karena bakteri. Kecuali mereka terkait biokimia pada manusia. Empat mereka tidak akan memakan kita. Alien tidak mengenal bahan organik yang berasal dari bumi sebagai makanan potensial. Mereka tidak bisa mencarnak kita. Malah mungkin tidak perlu juga. Seorang astronom dari Pennsylvania State University, Jack Kebahak Misra berkata sebuah kelompok alien yang bermigrasi harus bisa menyelesaikan isu yang berkembang seperti tidak menjadikan manusia sebagai makanan. Lima mereka tidak cocok berpasangan dengan kita. DNA manusia tidak bisa dikombinasikan dengan X, Y, Z atau apapun dari kehidupan alien. Gagasan bahwa mereka telah datang untuk tujuan pembibitan lebih mirip dengan hayalan beberapa penonton yang tidak memiliki kehidupan sosial baik. Bereproduksi dengan alien sama saja seperti mencoba bereproduksi dengan pohon ok. Enam mereka tidak datang dalam wujud manusia. Setiap ras makhluk diharapkan untuk maju dalam cara yang mirip dengan manusia, secara bertahap menjadi lebih dan lebih efisien melalui teknologi dan penemuan mesin. Pada saat ras alien cukup canggih untuk melakukan perjalanan luar angkasa, mereka lebih dari mungkin akan melakukannya sesuai kenyamanan dari planet tempat tinggal mereka. Tujuh bisa jadi mereka tidak nyata. Gagasan bahwa ada kehidupan di luar planet bumi sebagian besar didasarkan pada pengamatan dan hal ini muncul relatif cepat di bumi, abiogenesis. Atau kehidupan yang timbul dari bahan kimia tak bernyawa adalah hal yang sangat langka. Kehidupan di bumi bisa menjadi sebuah anomali. Sejumlah astrofisikawan menerapkan analisis statistik jenis baru untuk asal-usul kehidupan di bumi dan mengatakan tidak ada kemungkinan kehidupan muncul di tempat lain. Terima kasih telah menonton!